Terima kasih. Sedikit sama kamu. Tolongin gak ya? Boleh, boleh. Tinta tolong apa? Tunggu bentar ya. Oke. Yon. Yap. Aku meminta tolong taruhin fotoku ya. Yang besar ini di sebelah sana. Terus yang ini di sini. Oke. Aku sambil buatin kamu minum ya. Boleh. Yap. Udah. Thank you. Sama-sama. Minum dulu. Kamu gak minum? Enggak. Aku udah kok. Oke. Abisin dong? Makasih ya. Kalau gitu aku pamit ya. Oke. Dita. Aku minta maaf. Aku gak damah. Aku gak damah. Aku gak apa-apa. Aku gak... Aku terlalu mendalamin karakter jadi bablas. Gak. Gak apa-apa. Yaudah aku pamit ya. Thank you ya buat malam ini. Sama-sama. Dan aku juga seneng banget bisa bantuin kamu. Dan aku juga lebih seneng banget menjadi soal pengganti kamu. Hai. 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 Hai Mbak Riri. Hai. Baru pulang ya? Iya. Kok gak nunggu di dalam rumah aja? Enggak, enggak. Enggak usah. Tadi aku abis nemenin mama kamu, Tante Devi buat pulang. Gak enak lah masa sendirian. Oh, nemenin mami tadi? Tadi abis masakin aku banyak banget. Tapi? Eh, mama. Kamu ngapain di luar sih? Kan nungguin mama buat kesini. Tapi kan gak usah di luar. Di dalam kan bisa. Ngapain sih kamu ngumpul-ngumpul mereka? Ya, kan namanya tetangga mah gak enak. Ayo, ayo. Mama masuk dulu. Gak perlu, udah cepetan langsung. Iya, ya. Mama masuk duluan. Nanti aku susulin ke sana ya. Ayo, ayo. Cepetan. Iya, ma. Mama ku udah dateng. Aku masuk duluan ya. Mau gak jadi ya, minap di tempat kamu. Oh gitu gak jadi. Yaudah, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Duluan nyariin. Bye. Nanti, Mbak Riri. Sandung. Kayaknya bunyikan. Abis marah-marah sama non Riri tuh. Pedro, kamu bisa gak kalau muncul jangan ngagetin begitu, Pedro? Ini kan udah malem. Takut, mas. Loh, aku bukannya takut, say. Ini kan udah malem. Dia ngagetin gitu. Ntar kalau kena pukul gimana? Jangan, Suhu. Ntar buka air tambah berantakan. Ya, kalau refleks. Iya, maaf Suhu. Maaf ya, non. Terus, Mami gimana? Mami udah pulang Suhu, naik traksionan. Amat. Tadi, Mami gimana marah? Ya, tadi tuh Madam Devi ngasih makan non Riri. Disuapin gitu loh Suhu, terus di posting kayaknya tuh ke sospek. Namuk lah, Bu Niken. Masih aja. Mami sama Tante Niken berarti masih perang dingin sampe sekarang nih. Duh, kayak anak kecil banget sih. Kapan selesainya sih mereka kayak gitu terus deh. Yaudah, yuk masuk yuk. Yaudah, yuk masuk. Masuk, Mami tuh. Ada di dalam. Oh. Ngapain sih? Pagi-pagi. Siapa? Coba. Hei, Sisir. Aduh. Lo ngapain sih, Cok? Pagi-pagi kesini? Hah? Ngerusak mood gue aja. Gue tuh cuma mau mastiin. Kalau ntar seorong kita jadi kan buat kursus setelah pulang kerja. Ya ampun, Coki. Kalau lo mau bahas kayak gini, lo tinggal ngechat gue. Ngapain lo harus dateng kesini pagi-pagi terus ngerusak mood gue? Coba. Sebenernya gue tuh cuma pengen numpang sarapan pagi sih disini. Habisnya Galvin tuh belum ganti uang gue, Sil. Uang gue tuh abis buat gantiin rugi kemarin. Terus, uang gue juga abis buat bayar kursus kita. Hah, Cok. Cok. Oh iya. Emang gak tenang gitu kayaknya hidupnya kalau ngerepotin orang. Iya? Ya, bantuin gue lah. Ntar kalau gue juga ada uang, pasti gue akan traktur lo kok. Oke? Hmm, yaudah tuh. Di dapur masih ada roti. Sama selai. Lo bikin sendiri. Dih, ambilin lah. Jangan manja. Oke. Cok, saks, saks. Thank you, thank you. Makasih, Besti. Jangan lama, Cok, makannya. Hei. Minta maaf ya, masalah kemarin. Gak udahlah. Oh gimana lah. Ini sarapan dulu. Terus gimana kemarin? Aman semuanya. Aman aja sih. Kamu belum makan juga kan? Makasih ya. Ya. Oh iya, hari ini aku mau latih yang lemah masak ya sama Dion. Kayaknya kamu gak usah latih, udah pasti menang deh. Kamu jago masak kok. Ya ini bukan masalah masaknya. Cuman kan aku sama Dion harus kebangun kemistri. Biar nanti pas masak-masak aku sama Dion gak kaku. Nanti orang-orang pada curiga lagi. Kayaknya kamu gak harus sampai segitunya deh sama Dion. Kenapa sih? Hei, kamu cemburu ya? Iyalah, aku cemburu. Hei, kamu cemburu ya? Iyalah, aku cemburu. Ya, itu. Itu yang aku rasain selama ini. Ngeliat kamu bertahun-tahun sama Ariana, mesra-mesraan, berduaan. Kadang aku emosi, cemburu. Ya persis lah, rasanya kayak gini. Kamu ngerasain kan? Beda dong, kamu gak bisa sama-samain. Aku ke Ariana dan kamu ke Dion, kamu gak bisa sama-samain dong. Iya, iya, iya. Aku ngerti kok, aku ngerti. Makanya kali ini kamu juga harus ngerti. Ini semua kan juga buat kamu. Kamu juga masih belum mau terbuka kan sama orang-orang? Soal pernikahan kita, terutama sama Ariana. Ya udah-udah kamu makan dulu ya. Eh, kamu gak pake lo kapal biar aku ngambil ini. Aku gak jadi makan deh. Kok gitu sih? Kamu jangan marah dong sama aku. Aku sopapin deh. Suamiku. Gitu dong. Ngelak. Mas Galvin kemana ya? Kok belum ada kabar coba? Gak tau apa dikangenin? Oh ya? Mama kemana? Tumlin banget gak bangunin aku? Ma? Mama? Ma? Yuhuuu. Mama? Good morning menuju siang. Kok mama gak bangunin Riri? Mama sengaja gak bangunin kamu. Biar kamu tuh bangunnya agak siangat. Biar segar. Biar segar. Ini mama udah masakin loh. Khusus buat kamu. Telur dadar. Khususkan kamu kayak papa kamu. Pokoknya kamu jangan lagi ke rumah Ariana. Dan ketemu sama si Devi itu. Ya. Ini masakan mama lebih enak. Yaudah. Makan. Eh. Cuci muka dulu. Baru makan. Ah ya 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 ya. Riri tau. Pasti mama kayak gini gak mau tersaingin sama Tante Devi kan? Shhh. Gak 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 gak. Ih sembarangan aja kamu nuduh. Ihh ngomong kayak gitu. Gak lah mama gak akan tersaingin sama dia. Gak level. Beda levelnya. Kamu tuh kayak gak tau aja mama berantem kayak gimana. Pokoknya kamu gak boleh ke rumah dia lagi. Oke? Iya iya deh ma. Iya pokoknya mama paling the best. Riri cuci muka dulu ya. Nanti kita makannya bareng-bareng ya. Ya cepetan. Cuman ya. Ini siap. Kemarin gimana bu. Ke rumah yang properti itu. Saya udah datengin sih. Cuman ya. Ada yang nempatin disana. Ada yang sewa. Hmm. Tapi kenapa kompleknya sama kan sama kompleknya di T ya bu? Saya juga gak tau sih kalau soal itu. Soalnya gak ada clue apapun. Pas saya sampe sana. Nanti coba Sisil tanyain ke saudara Sisil ya. Oke. Ayo mitin malah ngobrol disini. Tidak usah soal disiplin deh. Masih 10 menit lagi. 10 menit itu digunakan untuk prepare. Bukan malah ngobrol kayak gini. Ngobrolin apaan sih? Kepang ya si bu. Keh ojir dulu. Skrtares lo ajaib. I know. Yaudah siap-siap yuk. Iya. Ini gue lagi siap-siap. Ntar lagi gue lakukan. Yaudah oke. Gue ke ruangan gue dulu bentar balik itu. Oke. selamat menikmati selamat menikmati